Hai nah ini tampak pakir mobil di king ke arah kiri sini ya nanti bisa naik ke atas sana nah ini sana itu ada berapa lantai bisa parkir mobil ya ini suasana alun-alun nih agak alun-alun tampak banyak orang yang lagi menunggu angkutan ya Nah ini ke kiri ini jalan Saritem ya Oscar Haifar Square nah tampak macet ya arah keluar dari Pascal Haifar Square nih Nah inilah kawasan pusat oleh-oleh ya Nah di sini ada buyum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto Nah kali ini saya berada di kawasan jalan Dewi Sartika ya di belakang saya ini tampak disini adalah IPC Kebon Kalapa dan terminal akut Kebon Kalapa ya ini adalah jalan Dewi Sartika hari ini hari Jumat tanggal 30 Desember jam 17 lebih 28 sekitar pukul 17.29 ya Nah di video kali ini Hai saya akan menginformasikan suasana kota Bandung atau pusat kota Bandung DH-2 ya menjelang pergantian tahun baru 2023 dan nanti saya akan menelusuri dari jalan Dewi Sartika sini nanti akan melewat alun-alun jalan Jendral Sudirman nanti ke arah jalan pasir kali iki ya dan akan melihat sampai ke kawasan pasir atau mengarah ke gerbang tol pasir sana ya yang ada di jalan dokter Junjunan Oke seperti apa suasananya yuk kita tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya Oke saya mulai saja videonya dari sini dan tampak di sebelah sini tidak ada kemacetan ya Nah tapi nanti kita lihat di kawasan alun-alun Bandung nah tampak dari kejauhan tampak terlihat menara mesjid raya Bandung ya Nah tampak seperti ini suasana jalan Dewi Sartika tabak terdapat banyak toko pakaian di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan nah kita lanjut dengan lurus-terus nah disini mulai terjadi kemacetan ya nah ini sudah mulai terjadi kemacetan karena di depan merupakan kawasan Grand Jogja Kepatihan salah satu supermarket besar yang ada di kota Bandung ini nah tampak ini adalah kawasan Jogja Kepatihan Jogja Kepatihan ya tampak lebih depannya yang berada di jalan Dewi Sartika nah ini sampai masuk area parkirnya ngantri ya nah tampak ngantri ya untuk memasuki kawasan parkir Grand Jogja Kepatihan nah ini saya sebelum lurus ke arah alun-alun Bandung saya akan melihat ke arah belok kiri dulu untuk mengarah ke jalan Kepatihan ya Nah ini sepertinya buka tutup nih jalan Kepatihan kalau terjadi kemacetan tetan biasanya suka ditutup nih untuk jalur sini untuk mobil ya motor biasanya bisa lewat nah ini adalah suasana jalan Kepatihan tampak seperti ini ya di kiri ini merupakan kawasan Grand Jogja Kepatihan nah tampak rame ya di sini nah ini suasana kawasan Jogja Kepatihan kita lihat di kawasan King shopping center nah di sini ada dapat pasar murah kepatihan ya atas sepatu asesori jam tangan ya dan ada juga toko disro ya pakaian sudah nanti saya akan putar arah kembali di ujung sana ya nah ini tampak parkir mobil di King ke arah kiri sini ya nanti bisa naik ke atas sana nah ini sana itu ada berapa lantai bisa parkir mobil ya jadi bagi para teman-teman yang akan berwisata atau mengunjungi tempat ini bisa di King shopping center di kawasan sini untuk parkir kendaraan ya kalau untuk motor bisa dibawa kalau mobil tadi ke belok kiri dan nanti akan diarahkan ke atas gedung ya nah saya akan belok kanan lagi ya untuk mengarahkan Alun Bandung nah disana seberang saya itu merupakan jalan otosis karena di Nata tapi itu mengarah ke arah tegalaga sana ya nah tampak di sebelah sini dapat kepadatan ya ini ada mobil menaikkan penumpang sepertinya ini nah ini kita lihat kawasan King shopping center ya nah seperti ini suasana kawasan King shopping center ya tampak rame sekali ya nah seperti ini ya ada naik di nah pakai seberang ini merupakan Grand Jogja ke Patihan nah ada KFC nah ini suasana jalan ke Patihan ya rame tapi tidak begitu padat ya kendaraan pun tampak lancar disini oke saya lanjut ke arah alun-alun kota Bandung ya atau ke depan itu melewati jalan dalam kaum dulu ya nah ini di kiri ini merupakan Plaza Farahiangan ya di sini juga terdapat banyak distro distro pakaian tapi sepertinya kalau dari arah sini kelihatannya tutup ya oh ya selamanya di distro lantai 14 tetap buka masuk lagi pintu dua ya Oh jadi lagi ada nah suasana jalan dalam kaum ya Nah ini adalah suasana kawasan Masjid Raya Bandung ya nah tampak banyak para pengunjung nah ini memasuki kawasan alun-alun yang ada di jalan dalam kaum ya tampak banyak angkot ngetem nih angkot warna merah jurusan cicadas ya dan warna biru jurusan buah batu Hai nah tampak sudah terlihat banyak parkir ya sebenarnya di sini itu dilarang parkir ya tetapi untuk sore ini sudah banyak parkir gendaraan pribadi ya dan tampak di sini merupakan kawasan halte bandrosnya Hian mungkin bandrosnya sudah tidak beroperasi atau udah tutup dan tampak pengunjung pun di sini sudah sedikit ya Oh ini juga sudah itu terbatas garisnya ya Hai nah ini parkir basement motor dan mobil ya bisa ke kiri ya untuk teman-teman yang mau main kesini aku mau tahun baruan bisa nanti di kawasan basement alun-alun Bandung ya Nah tampak seperti ini Hai ini adalah jalan alun-alun timur nah tampak untuk mengarah ke halte alun-alun depan tampak macet ya Hai kok terjadi kemacetan karena di depan akan bertemu dengan jalan Asia Afrika Hai dan kita lihat seperti apa ya suasana kawasan halte naun aluna tampak ini banyak sekali ya para pengunjung yang lagi berfoto-foto ya di kawasan bola dunia ini ya yang mendapat banyak tulisan nama-nama negara para peserta konferensi Asia Afrika Oke kita lihat suasana di halte nah ini pintu keluar dari parkiran basement ya Nah ini suasana halte alun-alun seperti ini ya Nah tampak dari arah sana macet dari Jalan Asia Afrika macet ya Nah ini suasana halte alun-alun tampak banyak orang yang lagi menunggu anggutan ya nah ini menunggu bis sepertinya nah ini ada angkot hijau nih nggak tahu nih jurusan mana ini dan ini transmetro pasundan ya barusan kita lihat dulu transmetro pasundan jurusan mana ini bec majalah Balai Endah sepertinya ya halte Balai Endah tuh Nah kalau karena itu Karabance nah saya akan lurus terus nah ini adalah lampu merah jalan kota Eskandadinata jalan Asia Afrika dan jalan janda Sudirman ya nah ini sudah hijau Nah kalau dari kanan itu yaitu dari arah pasar baru ya satu arah nah ini tampak terjadi kemacetan yang di kawasan jalan Jentral Sudirman ini tampak sudah mulai macet dan nanti di depan itu akan melewati ke kawasan Sudirman Street food nah tampak macet ya mengarah ke arah jalan Astana Anyar ya ini ataupun lurus itu jalan ke arah ke kota Cimahi ya kalau lurus terus kalau ke kiri nanti ke arah Hai kembali ke tegalega atau ke arah pagarsi Jamika dan ke kanan nanti setelah merah ya ke kanan ke arah Gardo Jati nanti pasir Kaliki ke Pasteur ke Sukajadi ke Siabudi ke arah Lembang ya Hai nah seperti inilah kemacetan di kawasan jalan Jentral Sudirman ya tampak hai 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 macet yang panjang Hai ini suasana jalan Jentral Sudirman Hai seperti ini ya hai 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 nah tampak banyak ruko-ruko perbankan ya di sebelah kiri sebelum Sudirman Street putih ya Nah di tampak sebelah kiri itu merupakan Sudirman Street putih yang pernah saya review di video-video sebelumnya Hai terlihat nah seperti ini ya tampak sudah rame ya Hai nah ini kemacetan menjelang lampu merah ya biasanya emang disini macet ya dan nanti akan ketemu kalau ke kiri itu ke arah jalan Astana Anyar dan ke kanan itu ke arah jalan Gadu Jati Hai nah tampak gerimis ya Hai semoga gerimisnya tidak membesar ini sudah mulai di jalan Jentral Sudirman ini dan ini cuaca mendung ya tadi siang agak cukup panas lumayan tetapi sekarang udah mulai mendung ya kau dari kemarin hujan ya malam hujan Hai nah ini menunggu lampu merah dulu ya nah untuk motor bisa cari jalan ya kalau mobil harus mengantri nah inilah suasana lampu merah ya di lampu merah jalan Jentral Sudirman jalan Astana nya dan Oke sudah hijau saya akan belok kanan untuk mengarah ke arah jalan Gadu Jati ya Oh ternyata ke arah kiri ya ke arah jalan Astana Anyar dan lurus itu tampak macet ya nah sama ke arah kanan pun ini ke arah jalan Gadu Jati pun di depan sepertinya macet ya dan nanti depan akan ketemu kembali lampu merah kembali lampu merah kebun jati Hai Gadu Jati ya Nah ini adalah suasana di kawasan Gadu Jati ya di sini terdapat banyak kuliner ya kalau malam hari sepanjang digir trotor ini akan banyak yang berjualan makanan atau kuliner ya tapi belum tempat di kanan sudah banyak ya sebelah kiri baru beberapa yang sudah mulai berjualan jualan sate ayam kambing terima kasih juga sate ayam kambing juga ya tadi sama jualan sate ada food potnya atau tempat makan nah tampak menuju lampu merah macet ya pasti di sini selalu macet ya sore atau pagi ataupun weekend karena di depan akan melewati kawasan mall ya pascal 23 atau pascal hyper square nah ini ke kiri ini jalan jalan saritem ya Hai nah seperti ini ya jalan saritem tampak terlihat dari sini Hai nah ini sudah merah di depan tampak akan macet ya ke arah sananya oke kita menunggu dulu lampu merah oke sudah hijau ya saya akan lurus ya kalau untuk ke arah kanan itu ke arah jalan kebonjati mengarah ke kawasan pasarbaru ataupun Rukiadak masuk ke cana sana nah kalau dari arah kiri ini satu arah ya dari jalan kebonjati nah tampak ke arah kanan macet sekali ya nah ini disini pun terjadi kemacetan ya nah ke arah kanan macet sampai ujungnya ya belum macet panjang ya nah ini macet ke arah sini juga jalan sirkali kini ya nanti akan melewati depan kawasan pascal hyper sugar ya atau pascal 23 Oke nanti kita lihat sebentar seperti apa di depannya ya nah tampak macet nah ini di kiri ini merupakan kawasan pascal hyper square ya nah tampak yang ada tulisan pascal hyper square nah seperti ini ya Nah kalau ke kiri itu arah masuk ke pascal hyper square tampak untuk arah masuk sepi ya tapi udah tak keluar-nya macet ya inilah seperti ini suasana dari depannya dari jalan pascal hyper square ya pascal 23 et pascal hyper square disini juga ada pos pengamanan Natal dan Tahun Baru ya di depan kawasan pascal 23 et 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 pas nah kesininya makin mengecil ya menyebabkan kemacetan nah tampak di bawah ada kereta nih lintas dari arah barat menuju ke arah timur sepertinya KRL lokal ya nah nah disampak kanan itu merupakan kawasan stasiun Bandung Oke kita lihat terus seperti apa kemacetan di kota Bandung ini menjelang pergantian tahun baru ya ini hamin 2 ya Jumat Sabtu ya dua hari lagi menjelang tahun baru 2023 semoga di 2023 nanti kita lebih baik lagi diberi kesehatan keselamatan Rizki yang banyak ya dimudahkan dalam segala urusannya Hai dijauhkan dari marah bahaya ataupun bencana ya Hai semoga kita semua diberi keselamatan Amin Allah yaubah alami nah ini merupakan Hotel Hilton ya sebelah kiri ini adalah Hotel Hilton nah ini pintu masuknya Hilton Bandung ya Nah tampak di kanan macetnya dari arah kebun kawung untuk mengarah ke pasir kali ya tampak seperti ini ya terlihatnya ya Nah ada kemacetan untuk mengarah ke sana ya macet sekali ya Hai itu adalah jalan kebun kawungnya dari stasiun Bandung nah ini masih jalan pasir kali gini banyak tempat tempat makan ya Hai Nah ada Restor juga Riztafel dan banyak hotel-hotel ya di kawasan jalan pasir kali gini kawasan ini ada Grand Pasifik Hai nah ini tampak lancar ya di sini menjelang Lampu Merah setelah lagi jalan pajajaran nah saya akan lurus terus kalau ke kanan itu arah jalan pajajaran atau garagor pajajaran mengarah ke Cicendo ke stasiun Bandung bisa ke arah masuk ke cana ke arah dago biv sana ya tepat ke arah jalan rio Oke kita tunggu dulu Lampu Merah ya hadis ini nah tampak seperti ini Lampu Merah naudah sudah hijau ya langsung kita lanjut nah kekir itu ke arah jalan Abdul Rahman Saleh atau mengarah ke Hussein Bandar Hussein saksanegara ataupun ke arah Garuda bisa ke arah Soekarno Hatta nantinya bisa ke arah jimahi nah ini di kiri ini merupakan istana Plaza ya Mall istana Plaza nah ini ke kiri ini akan akses masuknya ke lobi depan ya Mall IP yang ada di jalan pasir Kaliki nah depan tampak hijau lampu merahnya semoga masih kebagian hijau nih karena ngebutnya nah kalau ke kanan ke arah jalan rajiman ya nah disini bagi teman-teman yang belum tahu di sini terdapat tempat oleh-oleh yang sangat banyak dikunjungi ke sini kesini ya yaitu Prima rasa ya Nah saya akan lihat nih nah ini adalah kawasan Prima rasa yang merupakan cabang dari kawasan jalan kemuning yang pusatnya itu jalan kemuning nah tampak seperti ini dan ini biasanya macet rame ya banyak dikunjungi para wisatawan yang akan membeli oleh-oleh kota Bandung dan terdapat beberapa tempat oleh-oleh yang sangat terkenal ya di kota Bandung ini selain Prima rasa ada juga Kartika Sari juga ataupun banyak bajanan jajanan pasar ya jajanan kue-kue seperti di toko sari-sari dan di kawasan pasir juga banyak ya di pinggiran jalan kawasan oleh-oleh kota Bandung dan juga di kawasan Cihampelas ya jalan Cihampelas terdapat banyak toko oleh-oleh nah ini suasana kemacetan menjelang lampu merah sekaliki jalan dokter Jujunan ya ataupun di bawah jembatan playover Pasopati atau playover dokter Mukhtar Usumat Maja nah tampak sudah hijau ya dari kejauhan masih jauh lampu merahnya tapi sudah maju nih motor motornya nah kebetulan saya sudah lama ya belum pernah lagi mengupdate di kawasan pasir dan yang intunya ini hari Jumat kawasan pasir itu selalu macet ya Nah ini adalah mie gacauan ya mie yang viral di Bandung yang masih rame ya sampai saat ini penuh terus ini gacauan berada di jalan Cihaliki sebelum lampu merah Hai nah tampak di atas tampak kemacetan terlihat ya dari sini mengarah ke kiri ke arah pasir ya tampak macet Nah kalau rus itu juga sama macet itu ke arah Sukajadi ya mengarah ke Maris Panjapa musya Budi baca belas lurus ya Nah ini saya belok kiri untuk menuju ke arah pasir ini merupakan jalan dokter Junjunan ya atau jalan pasir masih di bawah flyover Pasopati atau playover Profesor Mukhtar Usumat Maja ya nah oke di sini belum ada kemacetan ya di ini ujung dari flyover ya ke mengarah ke arah pasir Nah oke kita lihat ada titik pertemuannya dari arah flyover sini terjadi kemacetan ya Oke saya akan lihat dulu kebelakang kemacetan di kawasan flyovernya ya Nah nah tampak seperti ini ya Nah macet dari arah flyover sana ya dari arah jalan Surapati sana atau kawasan gasibu Hai nah tampak seperti ini pas turunan flyover ya nanti akan melewat ke kawasan pusat oleh-oleh yang ada di jalan pasir ini banyak tokoh-tokoh oleh-oleh kota Bandung nah inilah kemacetan menuju ke kawasan pasir ya nah inilah kawasan pusat oleh-oleh ya Hai nah disini ada buyum ya dan banyak makanan makanan nah tampak seperti ini ya habita nih manisan oleh-oleh nah seperti ini sini juga terdapat banyak full ya ini full travel ekstran ya Nah ada Amanda karti kasari juga ada di sini ya ada bolsusulembang juga ada tempe ya tempe kering gitu ya Hai naus Sumedang Hai nah seperti ini Hai nah tampak suasananya ya dan ada beberapa mobil ya yang lagi parkir di depan kawasan oleh-oleh nah ini ada pengunjung ya lagi membeli oleh-oleh nah ini adalah Red White Star Prima jasa ya full atau satel Prima jasa di sini nih di sini juga sahabat satel ada terus ada daistran ya kalau tidak selanjutnya WB satel sini MR trans MR stran ya nah ini dekat posisinya JPO ya jembatan penyebrangan orang nah ini daistran ya pas persis di bawah jembatan penyebrangan orang ya Nah tampak Hai banyak terlihat calon penumpang ya nah inilah gemacetan di jalan Pasteur nah di kawasan Pasteur ini setiap hari Jumat ya ataupun tidak hanya setiap hari Jumat setiap hari sore ya ini bakalan macet ya seperti ini ya apalagi di hari Jumat ya menjelang weekend akan lebih macet lagi karena ini adalah akses salah satu akses menuju ke luar kota Bandung ya melalui tol Pasteur ya nah tampak seperti ini ini kondisi macet ya tapi maju ya maju lancar ya nah ini ada sekolah Kristen Primulia nah BTM travel di sini ya di dekat Saung Kabayan nampak di kanan itu adalah hotel apa ya lupa lagi namanya nah ini ada rumah sakit Hermina Pasteur ya di sebelah kiri ini nah ini tampak ada kebaratan ya nah ini tampak ada kebaratan ya nah ini tampak ada kebaratan ya nah di dekat di Gria Jogja ya juga Jogja Pasteur oh iya memang macet untuk mobil yang mau masuk ke Gria Pasteur ya nah terjadi gemacetan ya untuk memasuk ke parkiran Gria Pasteur ya untuk selebihnya ke arah sini sudah lancar ya nah tampak terlihat Aston Pasteur nah ini Aragon transport ya travel di sini sini di sini juga ada Purwakarta Bandung ini apa ya travel apa ada hotel Milan ada SBB Usel ini tampak lancar di kawasan ini nah ini di sini juga terdapat satel bineka ya travel bineka di sebelah kiri ini nih nah ini adalah bineka tampak ini adalah bomb bensin ya Tamina nah ini merupakan kawasan Bandung Trade Center ya nah ini akses masuk dan akses keluar BTC ya Bandung Trade Center nah seperti ini suasana Bandung Trade Center ya ini merupakan lobby depannya ya kawasan depan BTC seperti ini diatasnya terdapat jembatan penyeberangan orang atau JPO nah ini juga kekiri akses masuk motor dan akses masuk mobil juga akses keluarnya ya nah oke seperti ini suasana kawasan Pasteur ya hai 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 ada Monkai nah ini juga ada pusat oleh-oleh di Bandung ya Bandung guna pf dan di sebelahnya itu ada City Trendnya disini di titran travel nah seperti ini mobilnya ya yang depan ini City Trend.id nah dia mau belok kesini mau menjemput dulu calon penumpangnya di full ini ya dan nanti disini juga nih ada oleh Mas Bandung Mayasari sini juga ada travel baraya ya ada travel baraya Nah ini tampak macet untuk menuju ke tol pastor nah ini oleh-oleh khas Bandung ya Mayasari oke di depan sudah maju nah ini baraya travel ya baraya paket ini bisa kirim paket juga ya nah ini seperti ini ya kendaraannya ya baraya travel Jakarta Bandung Oke ini sudah hijau ya sepertinya nah tampak labu hijau ya lurus itu mengarah ke tol pastor saya akan mengambil kiri ke arah gunung batu ya dan kalau ke ambil kanan itu bisa putar arah lagi ke arah Pak Sopati lagi ya ataupun nanti ke kanan ke arah sudah Sumantri ya untuk mengarah ke Setra Sarimo Sarijadi kawasan perumahan Setra Duta ya nah oke mungkin itu saja untuk informasi di sore hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini